Pemirsa rencananya Capres nomor 2, Gibran Raka Bumingur Raka akan berangkat ke lokasi debat dari kediaman Capresnya Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Ya, dan informasi terbaru akan disampaikan oleh rekan kami Fatiba Albar di sana. Fatiba, persiapan di sana seperti apa? Dan juga pemirsa, betul sekali hari ini merupakan debat pertama untuk calon wakil presiden atau Capres bagi ketiga paslon. Dan saat ini saya sudah berada di kediaman pribadi Capres nomor 2 Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Memang untuk situasi terkini masih terpantau sepi, namun memang dapat kami informasikan bahwa Cawapres, Gibran Raka Bumingur Raka akan berangkat bersama dengan Capresnya yaitu Prabowo Subianto melalui rumah kediaman pribadi Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Dan diperkirakan akan berangkat bersama-sama dari Kertanegara sekitar pukul 18.15 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Dan langsung menuju bersama rombongan-rombongan yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju bersama-sama akan menuju ke Jakarta Convention Center atau JCC untuk melakukan debat yang akan dilakukan oleh Gibran Raka Bumingur Raka. Dan seperti kita ketahui bahwa memang tema debat yang akan dilakukan oleh ketiga pasoran atau Cawapres yaitu berkaitan dengan ekonomi, ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, kemudian infrastruktur, perpajakan, pengelolaan APBN, APBD, dan lain-lainnya. Namun jika kita melihat dengan sesuai tema pada hari ini dan dikaitkan dengan visi misi dari pasangan nomor urut 2, Cawapres maupun Capres nomor urut 2, dapat kita gambarkan memang ada beberapa sedikit program yang di dalam visi misi Astacita tersebut yang berkaitan dengan debat malam hari ini yaitu diantaranya ada kredit usaha startup, kredit milenial, dan kartu-kartu perekonomian lainnya yang memang sudah dijalankan pada masa Presiden Jokowi Dodo. Karena memang seperti kita ketahui bahwa pasangan nomor urut 2 ini berfokus pada berkelanjutan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden-Presiden terdahulu. Selain itu juga Cawapres, Gibran, Rakabubing, Rapka juga sering menyambutkan dalam kampanyenya bahwa ia akan berfokus pada ekonomi digital, dimana akan mengembangkan blockchain, kemudian juga cryptocurrency, dan memperkuat startup, dan juga ekonomi kerakyatan, sehingga akan beberapa kartu yang dikeluarkan oleh pasangan nomor urut 2 ini. Jadi kita akan nantikan keberangkatan Gibran dari ketanegara, dan kita akan sama-sama nantikan apa saja yang akan diukapkan oleh Gibran mengenai tema yang akan dibahas pada debat Cawapres hari ini. Sementara itu, Maria Ardo.